Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yuk kita lanjut aja ke bagian berikutnya Tapi sebelum kita lanjut Kita berdoa dulu ya Ada apa dengan perjalanan ini? Firasatku mulai sedikit tidak enak Tapi Itu semua aku kubur dalam-dalam Dan memaksakan diriku untuk selalu berpikiran positif Kemudian ada yang aneh dengan Desti Ketika Desti menoleh ke belakang Dia berkata Iya? Kenapa? Kemudian Mulki yang merasa aneh pun bertanya Kenapa apanya Desti sayang? Desti pun menimpalinya Itu tadi ada yang manggil nama aku yang Kami semua saling pandang Karena tidak ada di antara kami bertujuh Yang memanggil nama Desti Apalagi mas Irwan Dia sudah mendahului kami masuk rumah Dan dia belum mengetahui sama sekali nama Kekasih mulki itu Siapakah yang memanggil Desti? Sebuah misteri Yang membuat kami merasa penuh tanda tanya Di dalam rumah yang tergolong besar itu Kami disambut oleh seorang wanita cantik Yang nampaknya Umurnya tidak terpau jauh dari mas Irwan Ini balis Istrinya mas Irwan Terang gundil Senyum yang tergurat di wajahnya begitu indah Sedap dipandang Tangannya yang rapatkan tepat di depan dadanya Yang ditutupi oleh kerudung panjang itu Menyalami kami dari kejauhan Ibang dan kucah yang mempunyai sifat yang sama Yaitu Menyukai wanita cantik Tidak mengalihkan padangannya sedikitpun dari mbak Lis Mata Mata Mucok Gundil dengan cekatan mengusap keras wajah mereka berdua Dengan telapak tangannya Kami dipersilahkan duduk di ruang tamu Pasir ruangan membuat kami dapat membedakan secara jelas Hawa di luar rumah dengan di dalam rumah Sejuk dan membuat nyaman Nak Bawain minum dari dapur Sini Teriang balis ke arah sebuah kamar Yang berada tepat di samping ruang tamu Iya bu Terdengar suara lembut seorang perempuan dari kamar itu Suara yang bagaikan nyanyian merdu seorang dipah Dengan cekatan Ibang dan kucah bersiap mengawasi Siapapun yang keluar dari kamar itu Sesekali mereka saling melempar senyuman dan saling sikut Urusan wanita memang merekalah yang paling cekatan Engsel pintu kamar terdengar ada yang membukanya dengan perlahan Mataku tertuju ke arah pintu itu memastikan Siapa yang keluar Eh ada om gugun Suara lembut yang disertai senyuman itu ternyata datang dari seorang wanita yang dua kali lipat lebih cantik dari mbak lis Rambutnya yang diikat berkulit putih seakan tak pernah disentuh oleh sinar matahari Sedikit bulu halus di tepian wajahnya yang membuat setiap gerak-geriknya memberi makna keindahan Apalagi ditambah tai lalat yang menghiasi pipi kanannya Ditunjang dengan bentuk wajah yang oval Dan bentuk tubuh yang ideal Bagiku Dia adalah Sosok wanita yang sempurna Siapapun laki-laki yang meminangnya kelak Dia adalah laki-laki yang sangat beruntung Dapat kupastikan Ibang dan kucah terlihat kegirangan Mereka seperti menemukan harta melimpah yang jauh terpendam di dalam bumi Hai Niken Maaf ya gak ngabarin kamu sebelumnya Gundil menyapa wanita itu Kenalin Itu anak saya Niken Ujar mbak lis Ibang dan kucah beranjak dari duduknya berebutan menyelami Niken Berbahaya kalau lama-lama disini Bisa-bisa si Ibang sama si kucah ya Gak jadi muncak Bang Cah Duduk Kateng Pintaku Tailalat yang ikut terbawa oleh senyuman di pipi Niken Kuakui memang semakin menambah aura kecantikannya Setelah menyelami Ibang dan kucah Niken kemudian berjalan menuju belakang rumah Niken masih sekolah mbak Tanyaku Iya Dia masih kelas 2 SMA Jawab balis Pasti di sekolahnya jadi inceran banyak lelaki yang mbak Celetukan di bang membuat balis tersenyum Iya dong Kayak mamanya Dulu jadi incaran para cowok di kampus Mas Irwan menimpali kami sambil menuruni tangga Mendengar pengakuan itu Balis tersipu malu Udah mas siapin satu kamar di atas Temen kamu yang cewek tidur sama Niken aja ya Ucap mas Irwan Kepada Gundil Semua tas simpan di gudang aja Masih banyak ruang yang kosong kok Terus Seraya duduk di samping mbak Liz Sejurus kemudian Datanglah Niken dengan membawakan kami minuman Reaksi Ibang dan kucah Tak bisa dielakkan Mereka berdua tetap dengan keterpesonaannya Kepada Niken Maafin teman-teman saya ya mas Gundil mungkin merasa risih dengan kelakuan Ibang dan kucah Mas Irwan menganggapinya Hanya menganggup sambil tersenyum Setelah melaksanakan tugasnya Niken kembali ke kamarnya Sesampainya Niken ke dalam kamarnya Ibang mengingatkan yang lain dengan pesan yang disampaikan mbak Ira Bau busuk itu harus segera dihilangkan Oh iya Ingat pesan wanita yang kita temui di perang banan Kita harus mandi Serunya Aku tidak langsung menuruti perintahnya itu Aku meminta Ibang dan yang lainnya terlebih dahulu Membersihkan diri di kamar mandi Aku beralasan ingin memindahkan dulu barang-barang ke dalam gudang Dan merapihkannya Padahal Aku ingin segera ke kamar untuk beristirahat sejenak Aku Gundil dan Yoyo Segera menuju gudang Untuk menyimpan semua karir Yang kami bawa Gudang itu berada di bagian belakang rumah Tepat di depan pintu masuknya Terdapat sebuah meja makan dan kitchen set Gudang itu bukan seperti apa yang aku bayangkan sebelumnya Gelap Mengap Penuh debu Gudang ini layaknya kamar biasa Pencahayaan yang baik Sirkulasi udara yang baik Karena terdapat sebuah jendela yang langsung mengarah ke alaman belakang Yang ditanami banyak pepohonan Dan sedikit sekali debu yang terdapat di sana Mbak Lis rajin banget bersihin ruangan ini Pikirku Gudang ini hanya menyimpan beberapa barang yang sudah tidak terpakai Seperti sepeda Printer Dan perabotan lainnya Memang Masih banyak celah kosong yang terdapat di sana Sehingga Aku dapat meluasa menyimpan 8 karir di ruangan itu Terdengar jelas suara giyuran air dan senadung cinta dari ibang di kamar mandi Yang berada tepat di samping gudang Aku kembali Menutup pintu gudang Supaya tak terlalu banyak debu yang masuk Aku dituntun oleh Gundil ke lantai 2 Melewati tangga berbelok-belok dekat ruang tamu Kami menaiki tangga itu lalu belok kanan untuk sampai tepat di ruangan keluarga Di sana Terdapat sebuah karpet dan TV LED yang terpajang di dinding Gundil lalu menunjukkan satu ruangan lain di samping kamar Mas Irwan Sebagai tempat kami bertuju dapat beristirahat Kamar yang belum ada kasurnya sama sekali Kecuali hanya dihiasi oleh satu lemari baju dan meja TV di dalamnya Kamar itu beriringan dengan balkon Mempunyai dua jendela Berbeda sisi yang tepat mengarah keluar Dan satunya lagi mengarah ke balkon Suara langak kaki dari tangga terdengar buru-buru Kulihat itu Yoyo Yang sedikit tergesa-gesa menuju kamar yang kami tempati Yoyo menyusulku dan Gundil Si Ibang lama banget mandinya Tegasnya Tak lama kucai pun turut menyusul Yoyo ke kamar atas Capek ah Pengerbahan dulu Ucap kucai dengan malas Lidahku sudah terasa semakin kecut Membuatku ingin segera merasakan nikmatnya sebatang rokok Aku mengajak Yoyo ke balkon untuk melepaskan rasa kecut di lidah ini Sebatang rokok yang membuatku merasa rindu Ku nyalakan dengan api Ah nikmat memang Disamping kenikmatan hakiki yang ku rasakan di setiap hisapan Padanganku teralihkan kepada Desti yang berada di luar Tepat berdiri di depan gerbang Sebuah lahan kosong seberang rumah ini Gerak-geriknya Sedikit mencurigakan Dia seperti melihat sesuatu ke arah sana Ingin ku sahuti dia Tapi Mulki lebih cekatan Mengajaknya masuk kembali ke dalam rumah Kerikmatan itu terasa menemaniku hingga senja tiba Kembali kuliah dari balkon Desti keluar seorang diri untuk menghampiri lahan kosong itu Lagi-lagi Tak lama berselang Mulki membawa Desti kembali ke dalam rumah Mau kemana yuk Aku melihat yuk yang membuang rokoknya di tempat sampah yang berada di balkon Terburu-buru menuju lantai bawah Tanpa menjawabku Aku penasaran Ada apa dengan dia? Aku pun mengikutinya dari belakang Kenapa dip? Tanya ibang yang sudah berada di kamar sejak tadi Biasa ini si yuyo Ibang, ucai, dan gundil Mengikutiku dari belakang Mungkin mereka pun penasaran dengan apa yang terjadi Kami berempat menuruni tangga menyusul yuyo yang sedang tergesa-gesa Sesampainya di lantai bawah Aku melihat yuyo mengambiri Mulki dan Desti yang sedang duduk di sofa Kulihat Ega masih dengan rokoknya berada di depan pintu masuk Kamu Cuma halusinasi sayang Itu yang ku dengar dari mulut Mulki Yuyo mendekat Duduk di depan sepasang kekasih itu Lalu tanpa basa-basi mengeluarkan sebuah pertanyaan langsung ke intinya Des Lu lagi haid? Tanya yuyo Awalnya Desti terdiam Yuyo mengulai pertanyaan itu lagi Tapi tetap tidak ada jawaban Mulki akhirnya mengambil peran Menanyakan hal yang sama Dengan kondisi yang semakin terpojok Desti Menganggup Celaka kita dip Masalah bertambah Yuyo mengelah nafas Kami semua kebingungan Aku sendiri sebenarnya tidak rela jika pendakian Gunung Merapi harus dibatalkan Di satu sisi Aku tidak mau kualat menghadapi mitos mendaki bersama orang yang sedang haid Di sisi lain Aku ingin tetap mendaki Gunung Merapi Bisa saja Kami tetap melakukan pendakian Asalkan Desti tetap tinggal di rumah Mas Irwan Des Des Gimana kalau lu tetap disini aja Kita-kita lanjut mendaki Paling Sabtu siang juga pulang Usulku Desti menatapku dengan tajam Nggak mau Gue juga pengen ngerasain mendaki Merapi Barang kalian Tapi Lu lagi Hai Des Pokoknya gue pengen tetap kesana Kata Desti Mulki berusaha meringinkan suasana dan mengambil alih keadaan Dia terus membujuk kekasihnya itu supaya tidak ikut mendaki Akan tetapi Bukanya semakin luluh Desti malah semakin berontak dan mengancam akan memutuskan hubungannya dengan Mulki Jika dia tidak diizinkan untuk mendaki Mulki tidak bisa berbuat apa-apa lagi Yang dia bisa hanya terpaksa menuruti kemauan Desti Ega kulihat masuk ke dalam rumah Dengan santainya dia berkata Lagi-lagi percaya mitos Biarin aja si Desti ikut Dia nggak akan kenapa-kenapa kok Yoyo angkat bicara Mendebat ucapan yang dikeluarkan oleh Ega Namun Ega tetap dengan pendirianya Dia terus ngotot ingin membawa Desti ikut Seakan ingin membuktikan kalau mitos itu tidak ada Bahkan sesekali Ega mengeluarkan kata-kata kasarnya kepada Yoyo Ibang yang sedari tadi kulihat dia memperhatikan gerak-gerik Ega Akhirnya mengambil tindakan Ia melayangkan pukulannya Tepat di pipi Ega sebelah kiri Ega terpental Jelas Anak egois itu dipukul oleh pendekar silat Bangsat emang lu Harganya Yoyo Teriak Ibang sambil menunjuk Ega Lu ini memang cari masalah ya Kucai mengambil Ega Yang tergelepar di lantai Menarik kerah bajunya Seakan ingin mengambil bagiannya Menghajar Ega Aku segera memisahkan mereka dan meredakan suasana Aku tak mau pendakian ini tercoreng oleh sebuah keegoisan Mas Irwan yang berlari menghampiri kami Setelah menutup pintu gudang Ikut melerai perseteruan itu Semua orang rumah Baklis dan Iken pun keluar dari kamar Mas Irwan Mempertanyakan keadaan Lantas aku jelaskan sedetail mungkin Mas Irwan pun mengerti Dan memang Semenjak Dia menjemput kami di Candi Perambanan Mas Irwan sudah merasa ada yang tidak beres dengan Desti Karena melihat Desti yang bersikuku Nanti malam Mas Irwan akan memanggil salah satu sesepus tempat yang juga tetangganya Yang mengerti seputar hal mistis Untuk membujuk Desti Matahari semakin tergelam Mas Irwan meminta kami untuk segera bersiap melaksanakan sholat maghrib Sore itu Kami semua beranjak ke kamar Ku lihat Ega yang ditemani Mulki hanya terdiam Memegangi pipinya Tidak berani memasuki kamar Nyalinya mendadak menciut Berbanding terbalik dengan sikapnya semula Sedangkan di dalam kamar Kami terpojok oleh kebingungan Yayok membuka percakapan Gue udah ngerasa gak enak di awal kita ke Perambanan Pantas Mungkin itu yang membuatnya memundurkan langkahnya ketika akan menaiki bus Hingga banyak melamun Terus gimana ini Tanya Kucai Dilema kita Maju kena Mudur kena Jawab Yoyo Kalau dari gue lebih baik kita batalin pendakian ini Daripada kejadian yang gak-enggak Lanjutnya Batalin gimana Yoyo Kita udah capek-capek sampai sini Kasian juga si Mulki ntar diputusin pacarnya Kita tunggu aja Siapa tau ada jawaban nanti Gundil mengangkat suaranya Eh iya yuk Siapa tau ada jawabannya Lagian kita jangan nyerah gitu aja Ucapku berusaha tenang Yoyo tertunduk Ia sepertinya sedang menyemangati dirinya sendiri Di bawah lampu kamar yang sedikit temaram itu Kami menunggu kepastian dari mas Irwan Yang akan membawakan kami sedikit titik pengharapan Ega dan Mulki berpindah dari ruang keluarga menuju balkon Kebetulan Aku duduk di samping jendela yang mengarah langsung ke arah balkon Sehingga Dapat terlihat kegiatan apa saja yang ada di luar sana Ega dan Mulki Kulihat seperti melakukan percakapan yang serius Sesekali Mulki seperti menahan Ega Aku tidak dapat memastikan apa yang mereka bicarakan Karena terhalang jendela dan jarak mereka yang cukup jauh berada di ujung balkon Tak berselang lama aku melihat Ega beranjak tanpa ditahan oleh Mulki Aku mengetuk kaca jendela Memberi isyarat pertanyaan Kemana Ega pergi? Mulki lalu memberiku jawaban dengan mendekatkan tangannya ke mulutnya Oh makan Eh iya daripada terus bengong sambil nunggu mas Irwan Kita cari makan yuk Ajaku kepada teman-temanku Mereka menuju ajakanku dan keluar dari kamar menuju lantai bawah Kemudian keluar rumah untuk mencari makanan di angkeringan terdekat Gundil memberitahu Kalau ada satu angkeringan dan hanya satu-satunya yang enak dan murah Dia membawa kami ke jalan yang sedikit memutar Sambil jalan-jalan katanya kami memutar jalan cukup jauh Setelah sekitar berjalan 100 meter kurang lebih Aku melihat sebuah angkeringan yang dijajali pelanggan Yang terparkir di atas trotoar jalan Kami langsung mempercepat langkah menyerbu angkeringan itu Si Ega mana Ki? Katanya nyari makan Tanyaku Gak tau Mungkin dia nyari makan di tempat lain Jawabnya Satu persatu dari kami memakan makanan yang dijajakan pedagang angkeringan Menjejali perut yang sudah terasa sangat lapar Setelah acara wisata kuliner itu selesai Kemudian kami kembali ke rumah Mas Irwan dalam keadaan perut kenyang Dari kejauhan aku dapat melihat Dari pintu rumah muncul cahaya yang menerangi halaman Pintu rumah Mas Irwan terbuka lebar Sehingga ketika aku mendekatinya Aku dapat melihat dari luar Sedang duduk di sofa ruang tamu Seorang yang asing sekali bagiku Itukah sesepuh yang Mas Irwan maksud? Aku yakin Karena melihat penampilannya Kami bergiriran Memasuki rumah dengan sungkan Buratan senyum yang terlempar dari wajah orang yang berada di samping Mas Irwan Itu Menyapa kami Ini Mbak Wongso Salah satu sesepuh disini Kayak duduk Mas Irwan memperkenalkan seorang pria berperawakan kecil Rambut gondrong yang sudah memutih Dan raut wajah yang sedikit membuatku sungkan Kami semua duduk di sofa ruang tamu untuk melihat Mbak Wongso membujuk Desti Kami terlebih dahulu di bawah Berbahasa basi oleh Mas Irwan Agar sedikit mengenal sosok Mbak Wongso itu Kamu Desti ya Di sela-sela percakapan kami Mbak Wongso menunjuk Desti Yang duduk di samping kekasihnya Desti mengaguk sungkan Lantas Mbak Wongso melanjutkan pembicaraannya Ada Beberapa hal Yang harus kita hormati sebagai pendatang Apalagi ini Mau menyambangi tempat yang sakral di Tanah Jawa Di sana Terdapat beberapa pantangan Hal pertama yang harus kita taati adalah Tidak mendaki di malam Jumat Saya yakin Kalian kesini karena menghormati hal itu Yang kedua Jangan mendaki ketika haid Karena itu akan mengundang hal-hal yang tidak baik Dan ketiga Saya kira Kalian sudah tahu Jangan bertindak macam-macam ketika berada di alam Apalagi di Merapi Lanjutnya Pembicaraan itu seperti angin lalu bagi Desti Dia tetap bersikuku ingin ikut mendaki gunung Merapi Beberapa kali kami Mas Irwan Bahkan Mbak Wongso sudah membujuknya Namun pendiriannya tetap tak tergoyahkan Bahkan Mbak Wongso sampai menggelengkan kepalanya Dan berkata kepada Mas Irwan Anggel pocai kicak Waislah skarpet ini Akhirnya dengan nada yang sedikit terangkat Mbak Wongso berkata Kalau kamu tetap ikut Bisa nyawa taruhannya tahu Desi tertunduk Mengelang nafas Panjang Kemudian Ia menatap Mulki Dan keluarlah kata-kata terakhirnya Membuat Mulki tersentak Ya sudah Kalau aku gak boleh ikut Kita putus Matanya ganas menatap tajam wajah Mulki Mulki sontak menggelengkan kepalanya Ia tidak mau Bulgannya berakhir begitu saja Ada cara lain gak Mbak? Supaya pacar saya ini tetap ikut? Tanya Mulki Sihir apa yang dikeluarkan Desi Sampai kami pun sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi Hanya berharap jawaban kajaiban yang keluar dari mulut Mbak Wongso Kami tidak mungkin membatalkan pedagian ini Karena kalau begitu Desi pun akan tetap mengancam putus dengan Mulki Ah Kenapa situasi jadi sulit begini? Situasi ini sama saja mengantarkan kami ke lembah duri tajam Yang siap menyambut wajah-wajah kami dengan Tusukannya Mbak Wongso menatap kasihan ke arah kami semua Terutama kepada Yoyo, Mulki, dan Desi Beliau beberapa kali menarik nafas panjang dan Menghembuskannya Sebenarnya Ada Cara paling terakhir jika ingin selamat adalah Jangan pernah meninggalkan Desi sendirian ketika mendaki Kalian semua harus bekerja sama Melindunginya dan memperbanyak doa Tapi aku tidak yakin Lanjut Mbak Wongso Aku merasa ada yang tidak beres dari salah satu kalian yang saat ini tidak ada disini Oh iya si Ega Kemana dia? Tanya Ibang Memang dari tadi Ega belum juga kembali Tanpa perintah dan ancang-ancang Gundil mengambil langkah cepat mencari Ega keluar rumah Dia tahu Semua titik tempat makan yang berada dekat dengan rumah kakaknya itu Gue cari dia Gundil permisi Eh gue ikut Dil Aku menyusulnya Di bawah langit cerah malam itu Aku bersama Gundil berlari menyisir setiap Titik angkringan dan rumah makan yang kami sambangi Tetapi hasilnya tetap sama Ega tidak ditemukan Jika saja ditemukan Aku ingin membawanya ke hadapan Mbak Wongso untuk diinterogasi Hal apa yang ada di dalam dirinya Sehingga Mbak Wongso mengetahui hal rahasia itu Tapi sepertinya Hal itu tidak akan pernah terjadi Karena kita tidak menemukan keberadaannya Apa mungkin dia kabur karena muak sama kita? Aku sempat berpikir demikian Aku dan Gundil kembali ke rumah Mas Irwan Tidak membawa hasil apa-apa Mbak Wongso dan yang lainnya tetap setia menunggu di ruang tamu Aduh, ega gak ada Ujar Gundil dengan nafas lelah Kita udah tahu Mbak Wongso tadi bilang Si kamret itu udah duluan ke Merapi Ucap Ibang dengan kesalnya Aku terkejut Lalu berlari ke gudang untuk memastikan Apakah kairinya masih ada di sana atau tidak Anehnya Aku melihat pintu gagang sedikit terbuka Aku memasuki gudang Hingga pirasa penasaran Benar saja Aku cari-cari ke setiap sudut Aku tidak menemukan kairin milik ega Apa benar dia kabur ke Merapi? Dari mana Mbak Wongso tahu hal itu? Aku segera kembali ke ruang tamu Iya benar Kairinnya juga gak ada Ucapku Hati-hati dengan dia Saya menduga ada maksud buruk darinya Itu saja Selebihnya Aku serahkan kepada kalian Semoga saja Di pendagian besok kalian selamat Saya pamit Cucur Aku mencium ada aroma kekhawatiran yang hebat dari Mbak Wongso Kukira Yayo pun begitu Karena sedari tadi Yayo hanya tertunduk Tanpa bisa berkata apa-apa Bagus Kalau dia sendirian muncak ke Merapi Jadi gak akan jadi musibah buat kita Ucapku Chai Ketika kami berena menaiki tangga Menuju kamar untuk beristirahat Desti pun kulihat sudah memasuki kamar Niken Eh sebatang dulu yuk Ajak Ibang Sebelum ke kamar Kami menyempatkan dulu menikmati sebatang rokok di balkon rumah Asap mengepul tebal ke langit Menyampaikan pengharapan kami Dan menetapkannya di Nirwana Aku Membuka percakapan Besok Kita ke Merapi jam 9 dari sini Jangan ada yang telat Jangan ada yang begadang Eh Gue Mau curhat nih Terucap kata-kata lesu dari Mulki Sebenarnya Awalnya Gue gak mau si Ega itu ikut Enggak sama sekali Tapi dia Maksa banget sampe ngancem gue Mau nyalakain gue Kalo sampe dia Nggak diajak Lanjutnya Dia kayaknya dimanja ortunya ya Kayak bocah banget perasaan Untung tadi sore tangan gue udah nyicip mukanya Timpal Ibang Ya Begitulah Gue gak berani sama dia Dulu di sekolah dia itu premanya Sampai sekarang sifatnya masih sama Dia juga gak sering mukulin gue Kalo gue ngelabrak dia Aku terus mendengar keluhan Mulki mengenai Ega Benar menurutku Situasi ini sama saja mengantarkan kami ke lembah duri tajam yang siap Mencelakai kami seketika itu juga Harga minimal Cacat Harga maksimal Kami bisa mati Hanya keajaiban lah yang bisa menolong kami dalam pendakian esok hari Om Gugun Mbak Desti gak ada Teriakan Niken mengagetkan kami semua Ada apa lagi ini Tanpa pikir panjang Kami menghampiri Niken yang berdiri di sambing sofa ruang tamu dengan ekspresinya yang terlihat sangat panik Kenapa bisa gak ada Tanya Gundil Gak tau Tadi sih udah tidur Cuman Pas Niken bangun mau ke toilet Mbak Desti udah gak ada Jawab Niken Kita berpencar Sebagian cari di rumah Sebagian cari di luar Perintahku Aku, Gundil, dan Kucai mencari Desti keluar rumah Siapa tau Dia hanya keluar membeli camilan Tapi karena sudah terlalu larut malam Aku tetap khawatir keadaannya Sedangkan Yoyo, Ibang, dan Mulki Aku perintahkan untuk mencarinya di dalam dan di sekitaran rumah Kami bertiga mencari ke setiap sudut terdekat dari rumah itu Karena, pasti Desti belum jauh melangkah Anehnya Meski kami sudah mencari ke setiap sudut Desti tetap tidak ditemukan Bahkan instingku tak bekerja Mungkin karena merasakan kantuk yang luar biasa Kami memastikan kembali ke rumah untuk melihat keadaan Siapa tau Desti sudah ditemukan Aku berlari kecil untuk cepat sampai di rumah Mas Irwan Sebenarnya, aku ingin kejanggalan ini cepat berakhir Sehingga aku bisa menyiapkan tenagaku untuk esok hari Ketika aku berbelok memasuk gang rumah Mas Irwan Aku melihat Mulki sedang menggotong tubuh Desti keluar dari seberang rumah Aku segera berlari menghampirinya Dia ada dimana Ki? Aku bertanya kepada Mulki yang masih menggotong tubuh Desti Gue temunya di lahan kosong seberang rumah Gue lihat dia tidur di sela-sela pepohonan Jawab Mulki Tadi, gue lihat gerbang yang ada di lahan kosong itu pintunya kebuka Gak tau kenapa, gue rasa Desti ada di sana Tutupnya Aku terheran dan berpikir Ternyata, masih ada yang mengincar Desti Setelah di Prambanan Kini kejadian hilangnya itu terjadi di rumah Mas Irwan Seperti apa yang dilakukan di Prambanan Mulki mengenduskan kayu putih ke hidung Desti Tak butuh waktu lama Desti terbangun Aku yang penasaran bertanya kepadanya Kok bisa ada di lahan kosong itu, Dest? Loh, gak tau Aku dari tadi tidur kok Jawab Desti sedikit pelan Tidak mungkin Apa Desti ini ngigau Sampai berjalan dalam keadaan tertidur Atau mungkin ada makhluk yang membawanya ke sana Kantukku yang kurasakan sangat Memupuskan segala pertanyaan yang ada di kepala ini Yaudah Gue mau tidur di ruang tamu aja Ucapku Sekalian aku akan menjaga Desti Jika saja Desti mengalami hal serupa barusan Gue juga tidur disini Mulki dan Kucai mengusulkan hal yang sama Denganku Kami bertiga tidur di sofa dan tidak mematikan lampu Supaya aku dapat tidur dalam keadaan waspada Suara indah panggilan ilahi Medesir masuk ke dalam telinga Sehingga membangunkanku Hal pertama yang kulakukan adalah Membangunkan Niken Selain ini juga sudah subuh Di samping Aku menanyakan keberadaan Desti Sekalian juga dia melaksanakan sholat subuh Beberapa kali ku ketuk pintu kamar Niken Untuk memastikan keberadaan Desti Syukurlah Ketika Niken terbangun dan membukakan pintu Aku dapat melihat Desti tertidur pulas di sebuah ranjang Kemudian aku berbalik untuk membangunkan semua temanku Supaya dapat menunaikan sholat subuh Sebagian dari mereka ada yang terbangun dan ada yang tetap tertidur Tak apalah Yang penting aku sudah berusaha membangunkan mereka Aku lantas melaksanakan sholat seraya berharap Pendakian esok hari tidak terjadi apa-apa Setelah semua selesai Aku melihat ke arah jendela Lumayan Kulihat langit pun masih gelap Sehingga masih ada waktuku untuk kembali tertidur Dan memasang alarm pukul tujuh Untuk membangunkanku Mempersiapkan keberangkatan Alarm yang kupasang Membangunkanku tepat pukul tujuh Yoyo dan Gundil pun terlihat Menuruni tangga dalam keadaan yang masih menahan rasa kantuk Kubangunkan teman-temanku yang tersisa untuk mempersiapkan keberangkatan Sementara mas Irwan masih menyiapkan kendaraannya Kami semua keluar rumah sebentar untuk membeli sarapan Setelah semua persiapan dikatakan telah siap Kami satu persatu menaiki mobil Avanza hitam Yang beraromakan khas Seketika aku teringat dengan Ega Jujur Setelah mendapat ujangan dari bawang so Aku tidak berharap bertemu dengan Ega di Merapi Aku khawatir dia berubah menjadi hewan buas Yang bisa menyerang secara mendadak Tuas gas mobil sudah mas Irwan injak Pelahan Sita manis Membawa kami menjauh dari rumahnya Semoga semuanya baik-baik saja Kulakan nafas sepanjang Kuperjamkan mata ini Dan berkata dalam hati Merapi Kulakan nafas sepanjang